PIA ini buat yang belum tahu ini adalah salah satu merek ternama di dunia Perfok Leman Di Bali banyak ya? Di Bali? Hah kok di Bali banyak? Oke, motornya sekarang sudah cukup berbeda teman-teman Sekarang saya disetemani oleh Bapak Baratnya disini sebagai tim dari buildernya Thrive Nah, yang sudah terlihat beda dari depan sudah ada Fok Leman PIA, asli kan? Asli nggak ya? Asli 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 Nyeram kan ya PIA ini buat yang belum tahu ini adalah salah satu merek ternama di dunia Perfok Leman Di Bali banyak ya? Di Bali? Hah kok di Bali banyak? PIA susu Itu PIA susu Jokes bapak-bapak sekali ya? Ketauan umur Ketauan umur Terus sudah ada yang berubah lagi Bodi depan ini sudah mulai terpasang Tapi ini belum final kan? Ini belum final ini masih 3D printnya yang kita cover pakai dempul Terus abis kemarin sudah dicetak Ini keadaannya sekarang cukup ancur Cukup ancur Setang pun juga sudah berubah Setang menggunakan punyanya THRV yang Prototype Prototype namanya Jadi memang ada besinya di atas Eh suruh, stangnya aluminium bus Oh aluminium stangnya Oke sip, stangnya aluminium ini custom dibikin oleh Thrive Bar end juga sudah berubah Dan ini salah satu parts yang gue seneng banget Ini adalah sand teman-teman Ini juga belum jadi sih memang Cuma ini semua Handmade Handmade Jadi ini sand doang buat motor gue itu Handmade dibikin sama Thrive Dari kaca Ini aluminium ya? Aluminium Aluminium makrillic Aluminium makrillic Jadi nanti posisinya nanti di Toronggoborator Di sini Posisinya di sini Sand depan belakang ya? Sand depan belakang nanti bakal kayak gini Jadi dia akan masuk ke sini Cuma ini masih setengah matung lah ya Masih kasar Ini adalah Apa namanya? Blueprint Gambar kerja Gambar kerja Blueprintnya Gambar kerja rahasia Ini yang gue suka dari Thrive nih Jadi Kelihatan semua di sini Bahwa butukannya nanti akan ada miringnya di sini Iya ada bevel lah ya Ada bevelnya Mikanya bagaimana Bukan cuma itu kalau kita ke belakang Taraaa Lihat dong Ada ukuran dan ada derajatnya Derajatnya Yang berapa Ya dan semua informasinya lah ya Semua informasinya di sini Jadi udah kayak arsitek Pak ya? Udah kayak arsitek Pak Meskipun Saya gak tau ini bener apa enggak ya Iya Tapi pokoknya benda ini Bisa membantu kita Untuk bikin Barang-barang kayak gini Itu dia Sebenarnya kemarin yang di Bodi-bodi 3D printnya juga sudah berubah kan? Eh sudah ada beginiannya juga Iya Kemarin pas waktu Bodi ada gituannya Ada hitung-hitungannya Ini yang gue suka nih Begini-beginiannya nih Bikin menarik Terus Footstep juga sudah diganti teman-teman Sudah menggunakan Thrive yang baru Namanya Oedipus Mark II Bukankah begitu? Iya betul Soalnya Mark I-nya Sudah sold out? Sudah sold out Katanya kalau gue pasang sold yang itu Ntar mereka gak bisa jualan Jadi mereka sekarang pasang ini Thrive yang Oedipus Mark II teman-teman Jadi sudah dipasang Cuma biar afdol kita unboxing saja Ini dijual kan? Dijual Dijual Tuh Ya bisa buat universal Bisa buat Bentuknya lucu sekali Nah ini versi belakangnya Yang depannya yang dipasang di tempat lo Versi belakang maksudnya? Ini footpack belakang Oh beli itu depan belakang? Lo bisa milih Bisa beli yang depan Oh Satu set gitu Tuh ada THRV Genuine Quality Parts CNC ya? CNC Full CNC Full CNC loh teman-teman Full CNC Bracket juga full CNC Instruksi Sticker Sticker dan instruction nya disini Bahasa Inggris lagi? Mentang-mentang mereka di jaksal ya? Loh dibaliknya bahasa Inggris Oh bahasa Inggrisnya Iya 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 Saya pikir ya Saya pikir soalnya bahasa saya gitu-gitu Kita buka saja Sebentar Weee Ngeri sekali ini Local Pride ini Ini cuma ada dua bahasa ya? Sudah Sudah cukup lah ya? Sudah cukup Tara Tuh Front Cara pasangnya gimana? Rear cara pasangnya gimana? Iya betul Gila keren sekali loh ini Sampai bisa begini Terima kasih Itu tuh footstep Jadi sejauh ini motornya Sudah cukup berbeda teman-teman Bodi belakang Nanti akan kita bahas abis ini Tapi Sebagai dimensi nanti kira-kira Sebentar Herapin dulu ya Dimensi kira-kira itu berarti disini ya? Hmm Dimensi tuh kira-kira Kalo misalkan disini ada lampu belakangnya Dia mungkin panjangnya akan segini Hmm Dan ada detail tidy lagi kesini ya? Iya detail tidy buat Ya menghalangi inilah Lumpur-lumpur ya? Mudguard juga Soalnya ada plat nomor dan segala macam Kenapot Udah jadi cuma bukan yang ini Kenapot udah jadi tapi masih rahasia ya? Ini jujur motor saya habis dipakai kemana sih pak? Kayak habis dipakai kelihatin baju Loh ini kan lu terakhir sendiri yang pake Masa sih gak mungkin Yang akhirnya di habisin itu loh Nah ini kita kesini untuk melihat Bodi Belakang Bapak Baratah silahkan berhenti di sebelah situ Jadi ini adalah bodi sampingnya teman-teman Ini 3D printnya ya? 3D print yang udah di Dempul dan dimulusin lah Ini tuh nyambung kiri-kanan? Ya kiri-kanan Jadi ini jadi Jadi satu bodi gitu ya Jadi RA nya sekarang RA nya nanti akan menjadi unibody teman-teman Dari tengah sini Setengah unibody ya? Setengah unibody Dari sini Ke belakang Sampai kesini Kalau kalian lihat ada sedikit perubahan Dimensi dari gambar karena Ngikutin sasis ya? Iya betul kita ngikutin sasis Jadi ada sedikit perubahan di sisi sebelah sini Nah ini moldingnya Masih diproses teman-teman Jadi yang sebelah sini udah dimolding Udah diproses bikin molding Yang sebelah sini belum nih Jadi moldingnya dibagi jadi 3 bagian Kanan, kiri, sama atas Karena kalau nggak dia nggak bisa dilepas gitu kan? Oh pinter juga Nah terus Nanti kalau udah jadi moldingnya Baliknya akan jadi seperti ini Jadi kita amplas sampai licin, sampai mulus Terus Ini akan dicetak Untuk pakai fiber atau carbon fiber Oh gitu Motor saya jadinya carbon fiber apa fiber ya? Itu masih rahasia Oh itu masih rahasia Masih rahasia Kita lihat ada sisa budget atau nggak ya? Iya betul Tergantung itu sekali Iya betul sekali Kemarin kan carbon fiber apa beli TIA ya? Oh iya iya Kalau beli TIA Carbon fiber jadi dipertimbangkan Kan Iya saya hanya mengikuti saja disini Jadi ini Masih Ya masih beberapa Sebulan dua bulan lah kayaknya ya? Iya kurang lebih sih Iya Dan masih ada beberapa parts lagi Memang yang belum ditempel Karena kalau Langsung gua tempel Kalau langsung gua kasih tau sekarang Ntar nggak ada surprise Mungkin bisa Nanti dikasih lihat 3D nya kali ya? Boleh Nanti kasih lihat 3D nya Masih ada beberapa parts lagi juga Yang masih sedang dikerjakan Tapi yang jelas Progress update nya sejauh ini seperti ini Belum jadi aja Gue udah nggak sabar Mau ngeliat hasilnya Hasilnya keren lah ya Pak Pastilah ya? Ya sementara ini Naik Mobil baru dulu lah ya Bahas mobil baru dulu Berarti kita naik motor Oke teman-teman Kalau begitu sekian dulu aja Untuk vlog update kali ini Jangan lupa di follow instagramnya Drive Yuu At.. apa? TrafMC TrafMC Atau follow instagramnya Bapak Barata juga boleh At Baratali Putra Betul Jangan lupa subscribe Karena nanti Masih ada video Tentang motor ini Ketika sudah jadi Dan pastikan kalian nonton video itu Karena motor ini akan menjadi Area Himalayan yang paling keren pastinya Iya dong Mudah-mudahan 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 ya Tolong teman-teman Jadikan ini Area Himalayan yang paling keren Oke Sekian aja untuk vlog kali ini Selamat datang di jalan Masih di next video guys Bye-bye Bye-bye